Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang dibagikan kepada saya saya akan bertanya tentang sholat duha nama bapak ya mohon maaf nama Muhammad Arba'in dari desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sholat duha yang pernah kami baca dalam buku adalah sedikitnya dua rokaat maksimal delapan rokaat itu pun sudah kami lakukan dengan dua rokaat salam dua rokaat salam walaupun hanya sering kami lakukan dengan empat rokaat kemudian kami pernah mendengar dari seorang ustadz yang menyampaikan pengajian lewat speker atas bahwa sholat duha itu adalah sholat pembuka rejeki nah dalam hal ini saya mohon ustadz Yugino tidak menyuruh saya untuk nanyakan sama ustadz yang berbicara itu dengan pengajian yang saya dengar sayup-sayup itu saya lebih semangat dan mengerjakan sholat duha karena dengan terbukanya rezeki bagi saya mohon maaf ini sepeda motor saya itu masih butut kepingin untuk meningkatkan sedikit dengan terbukanya rezeki apakah dalam hal ini ada tuntunan atau ada hadisnya utadz yang kedua masalah haji kami mendengar dari teman yang sudah berangkat haji apabila orang melasakkan ibadah haji waktu di Tanah Suci Mekah sana tidak boleh ada sehelai rambut pun yang runtuh di sana padahal dalam setiap harinya atau dua hari sekali bunuh mata kami itu sering jatuh jangan-jangan nanti kalau bisa melaksanakan ibadah haji di sana jatuh di sana sehingga mendapat denda yang kedua orang yang baru melaksanakan ibadah haji itu katanya doanya mandi sehingga banyak orang-orang yang ziaruh haji sering mengurumuni haji tersebut dengan mohon doa mengambil fadilah doanya apakah itu ada tuntunannya ustadz kemudian yang berikutnya ini pertanyaan titipan ustadz tentang putus silaturahim ada sebuah dis yang menerangkan layak hulul janata koti onrohim nah ini ada seorang teman yang menitipkan pertanyaan ini dianya pernah ada yang kaitannya dengan pertanyaan ibu nomor mik pertama tadi 36 atau berapa tadi tentang perselingkuhan teman kami itu pernah hubungan yang sangat mendekat dengan perselingkuhan sehingga timbul-timbul fitnah di kalangan masyarakat sehingga si pelaku ini untuk menutup fitnah tersebut tidak menyapa dengan seorang perempuan yang sudah bersuami itu tetapi kalau si perempuan itu berjalan sarimbit dengan suaminya dia menyapa seperti biasa apakah ini termasuk tergolong memutus silaturahmi ustadz kemudian titipan yang kedua solat sunah rawatib ini mungkin dari yang pengunjung pengajian ini juga mengalami seperti ini setelah solat fardu berjamaah di masjid kemudian akan melakukan solat sunah rawatib bakdiah kok harus yang sering dilaksanakan oleh imam dan umumnya jamaah itu mesti pindah tempat ke kiri ataupun ke kanan baik ke depan ataupun ke belakang satu langkah apakah itu memang ada tuntunannya sebab kami sendiri juga melakukan seperti itu hanya ikut-ikutan demikian pertanyaan kami atas jawabannya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh pertama solat untuk mendapat rezeki itu tidak ada tuntunannya ya apa solat duha atau solat apa kalau Allah menuntuni nabi kita mengajarkan inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmati jadi solat itu biar mendapat ridhonya Allah bukan solat duha biar rezekinya lancar itu gak ada aturan dalam islam gak ada ya malah orang kokan solat orang nyambut kaya rezekinya malah seret jadi solat itu hanya mengharap ridhonya Allah tidak ada harapan lain ya jadi solat duha dapat rezeki itu nyalai aturan selama haji rambutnya tidak boleh rontok satu pun gak boleh rontok karena rontok artik apa nih disana padahal walau haji 40 hari kita tinggal rumah bisa juga tuh katel kukur-kukur rontok rambutnya ya nah gak apa-apa yang tidak boleh itu kalau belum saatnya tahalul kok rambutnya digunting atau dicukur itu yang gak boleh kalau rontok dengan sendirinya atau karena sisiran tuh rontok gak masalah apa yang kena rontok sisiran boleh yang tidak boleh itu menggunting rambut atau memotong rambut ya belum saatnya tahalul gak boleh itu orang habis haji doanya magbul rupanya orang habis haji tekong emah malah padu kalau doanya orang habis haji doanya magbul ya mesti dia berdoa untuk dirinya sendiri lebih utama yang dilihat aja itu hanya kepercayaan ini arep mengangkat harusnya dihuntap ke wong di kampung dihundang kabeh pemberangkatan haji konek boleh disambut ngeroyok njaluk doa karun njaluk banyu zam zam ya tak padahal sekarang cuma dikasih satu diri gen kecil kabeh njaluk zam zam ya rahmat 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 karena punya keyakinan air zam zam yang gua ada sana itu membawa berkah itu juga gak betul kita kita enggak datang jaluk zam zam jam jam kebiaya dah campurnya banyak gentong waj kalau misalkan kuno atasnya tekan jaluk zam zam tiga i tak cangkir tak cangkir ojo ngomong ini banyak campuran jam zam iya iya jam zamannya ini kuno kok ya jadi doa orang haji di rumah itu kalau sebelum empat puluh hari doanya masih makbul malah ini orang habis haji itu yang ngomong doa terus selama empat puluh hari doanya makbul surah kerja lalu inya istimewa ya padahal haji itu rukun Islam yang harus dijalankan tidak ada bedanya dengan kewajiban-kewajiban yang lain Haji murung karan Mabrur Nah itulah Jadi kesalahannya Salah kaprah Bapak mulia di tersedong Ini makbul Ini orang Tidak ada Terus milah itu sebagainya Karena fitnah Perselingkuhan Nah kalau memang terjadi perselingkuhan Betul Terus kalau hubungan nyambung Dengan orang yang diselingkuhi tadi Malah nanti menjadi Mengingatkan pernah perselingkuh tadi Setan membujuk Untuk mengenang yang pernah Dijalani akhirnya kambuh lagi Ya putus lebih baik Ya Lebih baik Lalu sama muslim Kalau begitu Sudah tobat orang-orang pada Allah Kalau ketemu orang yang pernah diselingkuhi Sama-sama tobat Tidak apa-apa Sekedar ucap salam Tidak apa-apa Tidak usah cedak-cedak lagi Nanti setannya Moromene Tuh Jadi bukan termasuk Orang yang memutus Silaturohim Kalau tidak mau ketemu Dengan orang yang pernah Jadi selingkuhannya Itu malah lebih baik Menjaga jarak Jangan sampai Kita mendekat Ngomong-ngomong Nanti Teringat masa yang lalu Bukan Akan menjauhi Tapi malah ingin mengulangi Tidak apa-apa Kalau memang harus Terpengar jauh Dan ternyata Kalau Dia berjalan dengan suaminya Ya Ngeluri dengan baik Hanya kalau dia sendirian Dia tidak bersama-sama Sendirian Kita pura-pura Tidak kenal Tidak salah itu Aku sendirian Saya tak luri Saya malah mampir Saya kalau suaminya Rakyat Badan tak luri Kandeng suaminya Tidak ada Malah mampir Mampir Mumpak luri Mampir Mampir Malah Yang ajaknya Ngedineh Itu ya Nah Tidak baik kan Ini tidak termasuk Memutus Tidak apa-apa Kalau gitu Sholat sunah Bak dia Kenapa mesti Mesti pindah tempat Sebetulnya Tidak harus pindah tempat Memang Supaya Membedakan antara Sholat wajib Dan sholat sunah Itu ada Ada Jedanya lah Jadi rapat Sholat wajib Itu ngadek Terus sholat sunah Di tempat itu juga Kecuali Tidak boleh begitu Kecuali Kamu selani Kalau tidak pindah tempat Selani misalnya Berbicara Ngomong Perlunya hanya Supaya tidak Nyambung Bar sholat wajib Rampung Itu ngadek sholat sunah Sholat kan nyambung Mula perlu pindah tempat Atau Diselani Dengan berbicara Lah kalau kita tidak pindah Setelah sholat Kita dianjurkan Zikir-zikir Zikir sampai Seratus kali Akhirnya kan sudah Diselani ngomong Bahkan ngomongnya Ngomong yang bermanfaat Dikir Maka kalau nanti begitu Mau sholat sunah Langsung berdiri Di tempat itu pun Tidak salah Jadi maksudnya Jangan sampai terjadi Sholat Masjid dan sholat Assalamualaikum Langsung berdiri Sholat sunah Tidak dikir-dikir Nah itu Kalau begitu Dianjurkan Pindah Biar membedakan Bahwa ini sholat wajib Ini sholat sunah Tapi Kalau sudah Diselani Dikir-dikir Tadi Berarti sudah Nyelani Mau sholat lagi Tidak usah Pindah tempat